Selamat datang di channel Azulapurudadi Lama tak bersuah, kami harap teman-teman semua dalam keadaan baik dan sehat Di video kali ini, kami akan memberikan informasi tentang apa saja pakan alternatif yang dapat digunakan sebagai pakan ikan nila Dan semuanya dapat kita dapatkan secara mudah, dikembangkan dengan mudah pula Dan hanya modal sekali di awal saat proses pengembangan Di sini saya mengutip dari buku Budidaya Nila Organik dengan biaya pakan 0 rupiah yang ditulis oleh Bayu Nugroho dan kawan-kawan Di sini dipaparkan bahwa ada beberapa pakan alami yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ikan nila Di antaranya yang pertama dan yang dianjurkan oleh penulis untuk menjadikannya pakan utama nila adalah lemna minor Lemna minor atau biasa disebut dengan kiambang atau mata lele ini merupakan makrofit yang hidup terapung di air Kalau beruntung, kita bisa menemukannya di sawah atau sungai Dan tentu bukan tanpa alasan penulis menjadikan lemna sebagai makanan bersuplemen yang penting untuk ikan Karena lemna memiliki kadar protein yang tinggi, yaitu 10 hingga 43% dalam berat kering Lemna yang ditanam di media air yang kaya nutrisi memiliki kandungan mineral, kalium, fosfor, dan pigment terutama karotin dan santofil yang tinggi Selain lemna, ada beberapa pakan pendukung alami yang memiliki kandungan nutrisi setara, yaitu welfia Welfia atau disebut dengan water meal, ini masuk ke dalam tumbuhan bunga terkecil di dunia dengan berat 150 mikrogram Welfia memiliki kandungan protein sebesar 40% setara dengan protein yang terkandung pada kedelai Di beberapa negara Asia seperti Myanmar, Laos, dan Thailand, welfia sudah dijadikan sebagai sayur untuk dikonsumsi sehari-hari Pakan alternatif yang ketiga adalah Spirogira Dia merupakan jenis ganggang hijau berbentuk filament silindris dengan bahan klorofil berbentuk spiral dan mengalami percabangan Spirogira merupakan produsen primer, yaitu penyedia bahan organik dan oksigen bagi makhluk air seperti udang, ikan, dan serangga air Kemampuan Spirogira dalam membuat makanan sendiri mengundang kehadiran konsumen lain untuk membentuk ekosistem perairan di sekitar tempat tumbuh alga tersebut Kemudian yang terakhir adalah Hydrodiction Hydrodiction merupakan jenis ganggang hijau yang mampu berkembang biak dengan cepat sehingga sering dianggap sebagai guma Koloni yang dibentuk hydrodiction ini menyerupai jaring yang berfungsi sebagai tempat berlindungnya infirbrata air Kami sendiri hingga saat ini baru membudidayakan dua tanaman teratas, yaitu lemna dan welfia Dan keduanya memang tepat jika disebut sebagai pakan alternatif ikan nila Karena ikan sangat lahap memakan kedua tanaman tersebut, budidayanya mudah dan pastinya hemat biaya Karena kami memanfaatkan perkembangan lemna dan welfia Kami belum bisa banyak beropini tentang Spirogira dan Hydrodiction karena belum pernah mencobanya secara langsung Tapi kami rasa kedua tanaman ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan alternatif ikan nila Dan membantu meringankan biaya pakan dengan mengembangkannya Sekian video kali ini, semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan bagikan agar informasi kami bermanfaat untuk lebih banyak orang Ingat untuk selalu jaga kesehatan dan sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih